Tambero, mbak-mbak, in datz spraken. Terus akhirnya dipindahnya ke Gedung Papa, makanya titik 0 Kota Semarang, ada yang belum tahu titik 0 Kota Semarang. Titik 0 Kota Semarang ada di situ. Yang mana? Ketutupan, ketutupan. Oh ya, Gedung Papa ini, kantor pos bukan. Kantor pos ya kantor pos? Oh, tidak berdasarkan kantor pos. Kantor pos ya kantor pos? Iya, artinya titik 0 tidak berdasarkan kantor pos. Bukan, bukan. Terus kami di sini, kami di Kota Lama itu menyebut NHM atau Netherlands Handel Maskapai itu adalah adiknya Lawang Sewu. Baru dengar sekarang kan ya? Oh iya, iya, iya. Ini adalah adiknya Lawang Sewu. Karena apa? Bahannya sama, arsiteknya sama, cetak birunya juga sama. Jadi kalau kita masuk ke dalam dengan izin ya, karena ini masih dipakai sebagai bank, Anda tinggal bilang ke funding managementnya, kebetulan beliau juga local guide kami, namanya Pak Prayit, itu minca izin beliau, nanti akan diantarkan masuk ke dalam. NHM ini dibangun tahun 1908, kalau Lama Sewu 1904. Terus untuk jabatan berok sendiri, yang asli, yang asli adalah yang di sebelah kanan. Yang asli adalah di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, ini adalah yang replika yang dibangun tahun 1980. Jadi besinya yang ada di jembatan sana itu masih asli, besi tempa. Besi tempa di tahun, tonon ya, 1740. Dan besi itu pernah dicolong, digeraji orang, yang dipotoan itu digeraji orang. Yang ada bapak pakai hitam-hitam itu lho. Nah sebelah kanan digeraji orang. Itu kejadian tahun 2015. Digeraji orang, hilang. Terus, ini yang asli, ini yang replika, ini tidak pernah, tidak pernah ada jari bisa diangkat ya, tidak pernah ada datanya. Jembatan ini, karena ketika kapal masuk ke, mereka akan berhenti ke kapal kecil. Mereka akan melewati sungai ini. Ini Kali Semarang, yang ujungnya sampai ke Pecinan. Jadi kesana terus itu Pecinan. Ketika kesana, kalau kapal tiang hoa, itu pasti akan begini, akan hormat ke salah satu kerenteng. Teh Kasi. Itu sebabnya Teh Kasi menghadapnya Serong, ke sungai. Karena untuk memudahkan para kapal itu, untuk begini. Terus untuk umat Muslim, ketika mereka ke Pecinan, mereka dulu kesulitan untuk mencari masjid. Akhirnya mereka membangun yang bernama sekarang Masjid Kocan. Terima kasih telah menonton!